Hai, cofrens, untuk mengerjakan soal kali ini, kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi, kita misalkan U-nya adalah X tambah 5. Selanjutnya, dari sini kita cari turunan U terhadap X, maka D per DX. Ini sama dengan turunan X, kita gunakan sifat turunan yang ini, maka A-nya 1, N-nya 1, 1 kali 1 itu 1, dikalikan X pangkat 1 kurang 1, yaitu 0, ditambah turunan dari 5, karena 5 itu konstanta, turunannya 0. Maka ini kita perlu oleh 1, sehingga DU-nya sama dengan DX. Oke, nah, maka dari itu sekarang kita ubah bentuk integral pada soal dalam U. Maka kita perlu oleh integral, X pangkat 5-nya, sorry, X tambah 5-nya kita ganti jadi U, maka kita perlu oleh U pangkat 4, DX-nya kita ganti DU. Oke, nah, untuk mengintegralkan ini, kita gunakan sifat integral yang ini ya, ini khusus untuk N-nya yang bukan min 1. Di sini kita punya N-nya adalah 4. Oke, nah, maka di sini A-nya adalah 1, N-nya 4. Sehingga kita perlu oleh 1 per 4 tambah 1, yaitu 5. U pangkat 4 tambah 1, yaitu 5 ditambah C. Nah, sehingga integral dari X tambah 5 pangkat 4 DX, ini sama dengan 1 per 5, U-nya kita ganti dalam X, yaitu X plus 5, kan? Kita ganti menjadi X plus 5 pangkat 5 tambah C. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.